Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bola warma yang dirahmati oleh Allah SWT Berkaitan dengan solat berjamaah Tentang adanya sof Rasulullah SAW telah bersabda Luruskan barisan solat kalian Karena sesungguhnya lurusnya barisan solat Itu termasuk kesempurnaan solat Solat menjadi lebih sempurna Apabila sof solatnya itu lurus dan lapat Dalam keadaan dan situasi seperti sekarang ini Pemerintah memberlakukan Sosial distancing Dan bahkan physical distancing Dalam rangka untuk menekan penyebaran COVID-19 atau virus corona Sehingga dalam hal ini Merambah pada kegiatan-kegiatan keagamaan kita Physical distancing misalnya Menjadi protokoler dari pemerintah Menjadi aturan dari pemerintah Supaya dalam hal berjamaah Sofnya itu diadakan Sof yaitu mengadakan jarak Satu dengan yang lain Satu meter atau lebih dari satu meter Seolah-olah bertentangan dengan Ajaran dari Nabi Muhammad SAW Bagaimana ulama kita Menyikapi dan merespon masalah ini Ternyata di berbagai literatur Ulama Fukuha Termasuk dalam kitab Nihayatu Zen Cilid satu halaman 121 itu dijelaskan Apabila orang itu Ada di sof baru sendirian Sementara sof di depannya masih belum penuh Maka dia tidak mendapatkan fadilahnya Sof juga tidak mendapatkan fadilahnya Berjamaah Tetapi dalam fatwa Imam Muhammad Ar-Romli Itu dijelaskan Manakala hal ini terjadi Tanpa ada udhur Maka orang itu tetap mendapatkan Fadilah berjamaah 27 derajat Walaupun tidak mendapatkan fadilah sof solat Dan apabila ada udhur Semua ulama sepakat Dengan adanya Kerenggangan sof Apabila ada udhur Misalnya dalam kitab Nihayatu Zen itu Dijelaskan Sof solat itu Panas Akhirnya tidak ditempati Karena kalau ditempati Menimbulkan solatnya tidak khusyuk Bikin sof baru Nah kalau ada udhur seperti ini Maka fadilah jamaah 27 derajat tetap diperoleh Fadilahnya sof tetap digapai Sekali lagi dalam situasi Dimana virus corona Masih membayang-bayangi kita Kita khawatir Manakala ini terus mewabah Dalam pelaksanaan solat berjamaah Entah itu solat fardu Jum'atan Solat tarawih Atau di pengajian-pengajian Mewujudkan Physical distancing Mengadakan jarak fisik Dengan alasan seperti ini Supaya selamat dari COVID-19 Maka Dalam konteks berjamaah Tetap mendapatkan Fadilah berjamaah 27 derajat Dan mendapatkan fadilah sof Dengan demikian Mari kita solat berjamaah Sesuai dengan syariat Dan mengikuti Protokoler pemerintah Yaitu Physical distancing Mudah-mudahan Hal ini bisa kita fahami Oleh kita semuanya Oleh Bola Warmo Terima kasih Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih